Libur panjang sebentar lagi akan usai. Sebagai orang tua dari sang putri Thalia Putri Onsu, artis yang juga pembawa jumlah acara TV Ruben Onsu, mulai ambil persiapan untuk mengajak sang anak disiplin kembali. Bahkan tak ingin Thalia terlena pada suasana liburan, Ruben mulai mengingatkan anaknya untuk kembali tidur lebih awal agar dapat bangun pagi untuk ke sekolah. Kan Thalia minggu ini terakhir liburan, Senin udah mulai masuk sekolah lagi. Jadi kita kasih tau ke Thalia, Ini Thalia minggu ini terakhir bangun siang. Senin kan Thalia udah mulai nol besar. Jadi harus bangun pagi. Kemarin kan bangun sekolahnya jam 10. Sekarang sekolahnya udah lebih pagi jam 8. Melihat perkembangan Thalia yang kini berusia 3 tahun, Ruben mengaku senang. Ia juga beruntung sang istri Sarwenda dapat ikut membimbing Thalia untuk perlahan-lahan menguasai pelajaran mengenal angka juga mengenal huruf. Udah, udah mulai milih-milih. Karena kan di sekolahnya Thalia materi yang akan di ajarin, gurunya sudah email, jadi tolong dibantu. Jadi selain gurunya yang ngajarin, kita juga dari rumah yang bantu support untuk anak gitu. Jadi sudah beberapa, karena kan Thalia sudah mulai harus bisa menghitung sampai 20, baik bahasa Inggris dan Mandarin gitu. Dan sudah harus mengenal huruf A, B, C, D, E gitu. Sudah harus. Di antara perkembangan Thalia, satu yang cukup membuat Ruben geleng kepala. Tidak lain adalah sikap sang putri yang terkadang jahil. Walau begitu Ruben tak ingin terlalu khawatir, mengingat kejahilan yang dilakukan Thalia, masih dalam batas wajar. Ini talinya pintar, talinya ini. Cuman yang paling nggak bisa di handle adalah anaknya jahil. Jadi ya, udah lah saya langsung bercermin aja. Mungkin ini gue, ini mungkin ini gue. Tapi saya kasih pengertian ke dia pelan-pelan.